Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutkan video terbaru dari Goddesegem di depan teras part 11 yang belum nonton part sebelumnya nonton dulu biar gak ketinggalan cerita serunya di video depan teras part 11 ini menceritakan kembali tentang Robby kasa inap dan pak Wida Ruby yang gak menyangka ternyata Pak Wida orangnya baik dan mudah bergaul tapi dibalik semua itu Ruby mulai mencurigakan kedekatan kasa inap dan pak Robby justru dot punya ide konyom untuk Robby pura-pura melihat kedekatan Pak Wida dengan kasa inap bagaimana kelanjutannya ditunggu ya part 12 dari Goddesegem selanjutnya Mari kita bacakan komentar-komentar pada video Goddesegem di depan teras part 11 komentar pertama dari Roni gue setuju banget sama pendapat si Kona karena bagaimanapun itu sama aja buat kasa inap dan pak Wida tambah deket walaupun sengaja pancing kesetiaan kasa inap apa benar mau sama Robby masih pengangguran semangat terus dot desin sukses saya juga setuju pendapat sih Kona membuat mereka dekat bakal jadi tercampuk buat Robby apalagi mereka berdua seumuran Pak Wida itu jauh lebih perfect dari Robby komentar kedua dari romerbanten official dalam kisah ini gue bisa dapat pembelajaran karena semua cuek itu ke pengen punya suaminya mapan itu udah wajarnya aja karena cuek itu untuk ketanggungjawaban pembelajaran dari seorang laki-laki dan dia kemen hidup senang makanya giwis PSK Rengem si belum menikah sampai kesuksesan belum giliraihnya tetap semangat bg kejar kesuksesannya kalau kita udah sukses jodoh itu pasti akan datang komentar ketiga dari abid haduh-haduh sebelum janur kuning melungkim eh melengkumnya jangan kasih kendor bi usahalah diket-dikit kepeyat atau lo bihasan ke biar tetap pilihmu jadi bapaknya bete wikot jd pakar percintaan sekarang intinya mah siapa cepat-cepat bawa kakuabi berarti itu jodoh lu saran ya buat Robby jangan lupa usaha atau cari kerja bagaimanapun semua butuh uang buat nantarkan saya inap kerja jam mesti pinjam sepeda pak rungkat dulu mau sampai kapan kayak tuh komentar keempat dari lunyong kurlika waleh Robby-Robby bukannya sibuk nyari kerja malah jadi mata-mata komentar kelima dari Restinur Dianti memang yang berjuang akan kalah dengan nip beruang kalau di kehidupan nyata 100% bakal ditinggal tuh si Robby berani yakin gue cuma kita lihat versi animasinya ya siapa tahu senap sadar bahwa beruang belum tentu berjuang tapi berjuang akan ada kesempatan menjadi beruang itulah komentar-komentar teratas pada video got the sick dengan judul di depan Trespat 11 selamat menikmati